Hai tema Ubuntu yang mau saya install adalah Zenlism jadi buka saja terminal di Ubuntu kemudian tulis perintah sudo-add-apt repository PPA masukkan repository PPA nya PPA titik 2 Zen ATT garis miring Zenlism kemudian enter dan masukkan password dan ada keterangannya disini deskripsi pilih enter kalau mau melanjutkan atau kontrol C untuk membatalkannya saya tentu akan dengit enter dan proses ini akan berlangsung beberapa saat saya menggunakan Ubuntu 18.04 Oke di buntunya sudah ter-registrasi repositorinya kemudian saya lakukan adalah sudo-apt update ya oke semuanya sudah di-update maka yang berikutnya saya akan mempaste ngekomen berikut di terminalnya saya yang harus diperhatikan adalah sudo-apt install Zenlism minimalism theme Zenlism storm Zenlism wildfire enter icon time itu untuk ikonnya kemudian terakhir adalah find walls disitu ada apa namanya semacam wallpaper kemudian center ada pilihannya defaultnya yes tinggal enter dan tunggu proses download selesai dan instasi juga selesai jadi prosesnya akan saya skip oke sekarang prosesnya sudah berhasil maka saya buka jenom Twix teman-teman harus install Twix nya terlebih dahulu di bagian tab appearance disitu ada icon atau themes yang paling bawah Zenlism minimalism nah tinggal aktifkan nah sekarang sudah berubah menjadi tampilan yang berbeda dan lebih fresh untuk tema Ubuntu salah satu contohnya saya bukain nautilus di Ubuntu tampilannya seperti itu kemudian icon saya pakai papirus nautilus bisa pilihan disini Zenlism storm ada juga apa namanya masih banyak pilihan yang lain untuk ikon tersebut bisa dilihat di nautilus Ubuntu kemudian selnya juga ada tampilan Zenlism minimalism jadi tinggal terserah mau default atau Zenlism nya saya cobain saja yang ada ganti lagi ikonnya terlihat disini sepertinya sih warnanya berbeda Oke kemudian saya cobain Zenlism yang lain wildfire day kemudian saya coba satu-satu dulu random kemudian ada mid-night ada juga midnight Wednesday day tampilannya warnanya hijau dan lebih kurang seperti itu ya guys secara konfigurasi themes yang baru ini tampilannya lebih fresh dan enak juga untuk dilihat secara umum mirip apa namanya macOS oke kemudian yang saya lakukan adalah uji coba yang lain oke itu saja dari saya guys bye bye wow Terima kasih.